Allahumma salli wa sallim mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'duh yang kami muliakan yang kami telah dani yang kami hormati yang kami cintaikan Allah para alim ulama para kiai, para habaib para ustad, para ustazah wabit khusus ketua penanggung jawab ijtima kehaji mohidin junaidi ketua penasehat ijtima kehaji buya kurtubi jailani yang saya hormati ketua SC ijtima bimohamad bin hussein alatas juga ketua OC ustad selamat ma'arif serta para peserta istimewa ulama yang datang dari seluruh wilayah Indonesia yang tidak bisa disebut namanya satu persatu karena begitu banyak disini semuanya tokoh-tokoh insya Allah yang hadir disini diberikan kesehatan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya izinkan dalam kesempatan ini kami berdua ingin menyampaikan rasa syukur Alhamdulillah syukur Allah SWT sebuah kehormatan diundang hadir dalam sebuah ijtima ulama dan tokoh nasional tahun 2023 ini karena bagi kami ulama kiai habaib bukan hanya panutan bukan hanya teladan tapi juga referensi dan ini adalah bagai keluarga sendiri dan hari ini kami datang kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tapi kami berdua adalah murid-murid dari kiai alim ulam maha baib yang selama ini selalu yang menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu masalah terutama di negeri kami akan mencuba baca kepada kita semua untuk mencoba perjalanan sejarah mahasiswa kita kalau kita lihat saya coba tayangkan kalau kita lihat perjalanan mahasiswa kita dimulai dari tahun 1928 ketika kita menjadi satu bangsa saya bisa memegang saat Indonesia menjadi satu itu adalah beberapa kali tahap satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa kejadiannya apa ini? kejadiannya tahun 1928 pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bangsa dan kita sepakati satu bangsa dan kita sepakati satu bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda-beda tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan hari ini itu dianggap normal biasa tapi pada masa itu itu adalah sebuah kebaruan karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama sekarang kita berjumpa seperti ini kita tidak memerlukan penerjemah dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bahasa bersama sebelum adanya negara kecuali bangsa Indonesia bahkan hari ini kalau lihat di Eropa sana mereka menjadi satu negara namanya Uni Eropa satu negara 28 bangsa bahasa persatuannya 23 bahasa bahasa persatuannya 23 bahasa jadi setiap kali mereka musyawarah di belakang sana ada penerjemah dan semua bawa headphone seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa kita menganggap ini sepele tidak ini penting sekali tanpa kesepakatan bahasa kita dimiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa di zaman itu waho akbar itu satu yang pertama satu yang kedua ketika kita menjadi satu negara Soekarno-Hatta mendeklarasikan kita semua tahu sekarang kita jadi satu negara tahun 45 17 tahun tapi pada waktu itu kita masih satu negara federasi kepala negaranya banyak yang disebut sebagai Republik Indonesia itu cuma di Jogjakarta di Jogja saja itu namanya Republik Indonesia yang lainnya namanya Indonesia Serikat dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua sesudah ada mosi integral menjadi NKRI jadi kalau ada hari ini yang bilang NKRI harga mati itu prosesnya tahun 1950 tapi kita baru satu tanah belum air kenapa yang disebut sebagai Indonesia hanya daratan lautannya bukan Indonesia laut Jawa laut internasional selat Sulawesi lautan internasional laut Arafura lautan internasional seluruh laut yang ada di Indonesia yang di dalam bukan laut kita laut internasional baru kemudian tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu tanah air wawasan Nusantara tapi perjuangannya panjang baru diakui oleh dunia tahun 1982 dari tahun 57 sampai 1982 nah inilah yang membawa kita hari ini satu bangsa satu negara satu kesatuan itu satu yang ketiga yang keempat satu tanah air kami berdua membawa visi yang berikutnya Indonesia harus satu kemakmuran karena kalau kita tidak satu kemakmuran maka terjadi ketimpangan yang luar biasa yang membuat sebuah negara bersatu atau tidak apabila kita merasakan satu kemakmuran satu keadilan bapak ibu sekalian para alim ulama para habai para kia yang saya hormati tentu ingat peristiwa balkanisasi Yugoslavia pecah menjadi delapan yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah antara Bosnia Makedonia Serbia ini semua delapan wilayah itu ketimpangnya luar biasa yang kita lihat konflik antar etnisnya konflik antar etnis itu disulut di ujung ketimpangan itu yang menyebabkan kira-kira begini ketimpangan itu mengeringkan rumput mengeringkan hutan konflik antar etnis itu puntung rokok yang jatuh dan membakar hutannya tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering yang mengeringkan adalah ketimpangan hari ini ketimpangan adalah potret indonesia ketidakadilan adalah potret indonesia karena itu ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan republik ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia republik ini didudukan dengan satu tujuan menghadirkan keadilan dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu apabila kita lihat sekarang kualitas manusia saya ingin tunjukkan sekalian ini contoh kondisi hari ini ini indeks tadi disebutkan oleh Pak Kiai Junaidi soal sumber daya manusia mudah-mudahan terbaca terbaca angkanya Jawa dan Sumatera warnanya putih sisanya Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua dan kepulauan lain warna kuning coba dilihat indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 69 kiri bawah 69 2013 mari kita lihat paling kanan bawah Kalimantan Bali Nusa Tenggara Sulawesi dan lain-lain indeksnya tahun 2023 69 artinya apa mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera jedanya selisihnya 10 tahun ini bukan angka 5 5 poin 7 poin bukan 5 poin 7 poin itu angka statistik tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu selisihnya 10 tahun Bapak Ibu sekalian pembangunan adalah membangun manusianya bukan membangun jalannya bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah membangun manusia yang kompeten membangun manusia yang bisa hidup mandiri yang merasakan sejahtera pembangunan tentang manusia bukan tentang infrastruktur itulah pembangunan dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami jadi dengan ketimpangan ini maka kami akan mengubah kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi ini pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan pemerataan harus jadi perhatian membesarkan kue itu baik tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar betul kue lebih besar itu penting tapi membaginya bila kuenya lebih besar tapi yang menikmati hanya sebagian salah besar apalagi kuenya lebih besar tenaga kerjanya bukan lokal lebih salah lagi betul jadi jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi dan ketika lupa membagi siapa yang paling tertinggal yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah mereka yang paling tertinggal paling terlupakan yang kedua pendekatannya selama ini sektoral kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial artinya apa fokus per wilayah jangan disamakan untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori jelas perbedaannya yang ketiga orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat menyelesaikan masalah warga kadang-kadang proyeknya selesai masalahnya tidak selesai karena orientasinya pada menyelesaikan proyek bukan menyelesaikan masalah ini adalah hal yang terkait hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta ketika Jakarta membangun sebuah proyek mega proyek disitu pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi kebersamaan warga yang tinggal di tempat sana yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru agar mereka tidak begitu saja digusur tidak ada di penggusuran yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka satu yang kedua ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu mega struktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya kenapa paling sulit Pak Ibu sekalian kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter beratnya beratnya 3600 ton dan diangkat dari bawah ke atas 3600 ton itu kira-kira seperti mengangkat 1200 kijang Innova bareng oke 2400 2400 kijang di jajer di tempat parkir terus diangkat sama-sama itu beratnya luar biasa kren-krennya disewa semua dari timur tengah karena disana adanya kren-kren yang besar ada di Dubai Abu Dhabi disana dibawa kesini tapi yang mengerjakan yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia tukang-tukang Indonesia dan tidak satu pun menggunakan internasional karena itu saya sering katakan jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia nah baik sekalian para alim ulama para kaya yang saya hormati ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara kehidupan bernegara etika prinsip-prinsip penegakan hukum prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dan tidak tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun siapapun juga lawan politik bahkan pribadi-pribadi tak bersalah termasuk ulama termasuk oposisi karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan bukan sebagai alat dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum dimana pemerintahan mengikuti aturan hukum bukan negara kekuasaan kalau negara kekuasaan hukum mengikuti penguasa kalau negara hukum penguasa mengikuti hukum ini yang harus dikembalikan dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin agar kehidupan beragama dijaga dengan baik mulai dari prioritas kepada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas kesetaraan bagi pendidikan disamakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama fasilitas-fasilitas seperti ini nampaknya sederhana tapi kita tahu pondok-pondok pesantren adalah tempat dimana dulu para pejuang-pejuang dilahirkan dan hari ini kita harus mengembalikan prioritas agar pendidikan pesantren menjadi mainstream yang diprioritaskan oleh negara dan ini adalah bagian dari komitmen penting kami bagaimana pendidikan keagamaan mendapatkan tempat utama yang tidak kalah penting dari situ kita melihat bahwa alim ulama adalah mitra dari umar bukan sebagai lawan bukan apalagi musuh justru menjadi tempat dimana kita mendapatkan nasihat kita mendapatkan petunjuk kita berkonsultasi dan ini adalah prinsip sebagaimana ketika Gus Muhaimin mau mengambil keputusan selalu Gus Muhaimin mengumpulkan betul ya Gus para alim ulama bertanya berkonsultasi baru langkah diambil kita ingin mengembalikan agar suasana kehidupan bernegara ini menjadi suasana yang tenang teduh karena apa yang dikerjakan di pemerintahan insyaallah telah jadi Shopee Lab Bipcon Muram bukan sebagai orang-orang masyarakat Indonesia dan pemain tertentu di belakang kerajaan kita melihat dunia kerajaan dan kerajaan 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 investeraan bukan anda memahami negara berkerajaan berkerajaan dunia sebagai warga dunia bukan sepatah-sepatah partner usaha dan itu artinya Indonesia terlibat aktif menghadirkan kedamaian menghadirkan perdamaian dan terlibat langsung di dalam persoalan-persoalan besar di dunia dan itu artinya kami mempunyai komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan di Palestina kita sebagai Afro-Polestina ini adalah semuanya yang harus berjajahkan bahwa perekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu berjajah yang harus dilapuskan termasuk apa yang sedikit lalu saudara-saudara kita di Palestina komitmen untuk ini adalah komitmen yang akan berjajah terus ke depan dan kita memahami bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negri yang berjajahkan komitmen yang bencana Pancasila adalah komitmen yang harga bagi kita tidak berkompromi dengan yang lain dan itu artinya kita juga tidak berkompromi dengan paham kompulis tersebut ke depan Pancasila dan Pekanan Pancasila ini adalah komitmen yang diantik saya tawar-tawar kami memperkomitmen menjaga itu menghadapi berkaitan termasuk komunis yang menyeritai anda sebagai perusahaan kami ke depan memandang ikhtiar untuk menjaga kekuat menjaga persatuan dimulai yang terasa saling menghargai saling menghargai saling merawat kami menanggap beri pergantian peranggapan peranggapan di jadah di jadah dengan peranggapan yang terasa tidak berlaku yang akan menghadirkan kekembangan dan kekembangan para peranggapan peranggapan perabai yang berhormati izinkan mencukupkan apa yang akan disampaikan terima kasih Terima kasih.